Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di channel akang capuy baik sebelum itu jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya untuk terus support channel ini berbagi tentang tutorial ini kali ini akan capuy akan flash atau software dari Redmi 5 plus sebelum itu kita siapkan dulu download bahan-bahannya ada di deskripsi video ini ya untuk password ada di sela-sela video ini jadi tonton terus hingga habis sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe serta klik loncengnya yaitu dia file-nya nah ini kita cari nah ya ini dia file-nya kita zoom kan biar lebih jelas nah kita ke ataskan ah beser dulu ah ini dia file-nya itu tinggi ya versi ke pinci untuk versi pinci Redmi 5 plus nah ini dia kunci itu Cina developer ya karena ini matut kita coba ke pinci dulu kalau misalkan berhasil baru kita ke global stabil atau mau langsung global stabil mencoba ya silahkan tapi kalau mencapai untuk ke Cina dulu baik siapkan untuk HPnya kita bongkar karena melakukan tes poin ya harus melakukan tes poin agar bisa terdetek karena ini posisi HP bootloop ya bootloop jadi kalau bootloop itu kalau kita flash berhasil terus hidup berarti aman cuma kerusakan software tapi kalau di flash terus berhasil enggak hidup berarti IC iMMC nya itu udah kena atau rusak itu harus diganti ke tukang servis di kalau hidup berarti aman baik setelah kita bongkar kita lihat ini titiknya untuk melakukan flashing atau tes poin itu disamping fleksibel ya fleksibel charging itu yang dari mainboard charging ke mainboard utama sebelumnya copot baterai dulu biar tidak ada daya kemudian kita pasang lagi ya pasang lagi nah setelah pasang kita tes nih HP posisi baterai harus lebih dari 50% ini kalau bootloop ya sekali lagi ini kalau bootloop kalau bootloop pasti bisa di charge cuman bisa dihidupin nah ini tuh dia tuh ah ini bootloop tapi kalau di charge tetap ngisi kalau mau dihidupin enggak bisa hidup-hidup itu no mentok di logo ah seperti itu masih bisa di charging udah 80% ya tinggal cabut lagi konektor baterai biar arus listrik tidak ada dulu kemudian kita pasang lagi dan lakukan tes poin baik setelah tadi kita beritahu lokasi tes poinnya ya jangan lupa buka device manager dulu di laptop kalian atau di PC kalian agar saat sudah terdetek ada drivernya gitu jadi pas udah terdetek langsung nongol drivernya nongol berarti selesai tes poin sukses tapi kalau misalkan tes poinnya dia enggak nongol-nongol drivernya berarti tes poin gagal lakukan ulang seperti itu ya ini kita langsung kasih contohnya atau langsung kita praktekkan titikan dengan menggunakan pincet-pincet titikan dua pin yang tadi kita kita kasih unjuk kemudian tekan tahan untuk pincetnya di dua titik tersebut kemudian langsung colok kalau misalkan dia getar berarti gagal coba ulang ini getar ini hidup ini ntar kita tunggu tuh hidup kan beti gagal nunggu kadang seperti ini kadang langsung berhasil kadang gagal lagi biar tidak ada harus daya kita cabut baterai atau lepaskan konektor baterai pasang kembali nah kemudian kita titikin lagi pin yang tadi sudah diberitahu dekat samping fleksibel USB fleksibel USB charging ya mainboard dari mainboard bawah itu ke mainboard utama sambil fleksibelnya titik 2 terus kemudian tekan dan colok coba kita kita lihat kalau misalkan tidak ada getar berarti berhasil kalau ada getar berarti gagal ini masih gagal coba kita pas in ya begini kayaknya tadi kurang tekan ya sekali lagi untuk nekannya agak hati-hati ya ya kemudian juga udah coba kita pas in dulu agar pin kedua tersebut terhubung ya kemudian langsung tekan kemudian untuk pinsetnya dan colok api berhasil dia tidak getar dia langsung kebaca defisnya ini berhasil tidak getar coba kita lihat nah itu dia portnya ya kebaca ini port dalam kurung kom dan LPT nah ini dia terdetek Qualcomm 80908 setelah berhasil nah saatnya melakukan flashing Oke mau flashing siapkan dulu eh Mi flash atau versi beta mau versi yang ini tapi biasanya saya sering menggunakan versi beta atau versi yang biasa juga sering kayaknya harus versi beta ya karena beta itu yang kebanyakan cocok dengan HP HP Xiaomi itu ya telah buka kemudian klik select atau ah klik select kemudian kita cari letak letak firmware yang kita sudah ekstrak tadi yang udah kita download dan ekstrak tadi nah disitu kita pilih ah ini dia Redmi 5 plus disini ini dia eh kelewat ini dia nah ke IMG ya tuh di IMG nya kemudian kita klik pilih eh clean all jadi biar bersih semua dia enggak ada eh software-software yang mengganjal atau data-data karena ini yang punya nya bilang suruh hapus semua data karena isinya mungkin kenangan-kenangan yang dulu ya sama mantan atau kenangan-kenangan yang terasa tersakit begitu di data-datanya iya baik setelah refresh kemudian klik flash nah setelah berjalan lihat tulisan-tulisan seperti itu berarti tandanya flashing berjalan baik kita tunggu beberapa menit karena agak lama ya sambil menunggu sambil mendengarkan musik santuy selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton